Halo semuanya, selamat datang di channel Kitsugi Kembali lagi bersama gue Rian Dan di video kali ini kita bakal ngeliat ke hero nomor 230 Yves Ini hero rare yang sebenernya udah ada di Lost Saga Origin Tapi hanya untuk yang udah beli di flash sale online gathering yang pertama di Lost Saga Jadi buat kalian yang ketinggalan dan pengen beli Kalian harus nunggu lagi sesuai dengan giliran update-nya Anyway, kita disini bakal liat ya yang versi di Lost Saga Korea Jadi ada sedikit update untuk yang di Lost Saga Korea Tapi gak bakal beda jauh juga dengan yang di Lost Saga Origin Dan langsung aja kita liat dulu ya hero-nya dari dekat seperti ini Dan kita langsung masuk ke basic attack-nya dulu Jadi untuk basic attack-nya disini ada 3 hit ya 1, 2, 3 Jadi cukup simple basic hit-nya ya Gak terlalu jauh juga range-nya Cukup simple karena ini di tipe ranger ya Dan juga kalau kalian perhatikan ya Tadi kan gue melakukan 3 hit ya ke musuh Dan disini ada 3 drone yang muncul di hero Eve Dan kalau gue hit lagi Bakal muncul drone lagi Dan ini limit-nya sampai 5 Jadi kalau udah 5 Ya gue hit terus Ini gak bakal nambah lagi Dan juga untuk dronenya ini sendiri Itu bakal reset kalau kita swap ya Jadi kalau kita swap hero Dronenya bakal hilang Jadi harus di-hit lagi musuhnya Dan dronenya ini bakal tetap muncul Walaupun musuh melakukan defense ya Jadi untuk main hero Eve itu Diusahakan kita harus selalu meng-hit musuh gitu Untuk mengeluarkan dronenya ini Karena dronenya ini ada beberapa fungsi yang sangat berguna ya Untuk hero Eve Yang nanti bakal gue jelaskan lebih detail lagi Kemudian untuk basic attack-nya sendiri Disini kita bisa melakukan cancel ya Karena untuk hero Eve dia ada dash-nya seperti ini ya Dan ini bisa digunakan untuk cancel basic hit yang pertama Dan juga basic hit yang kedua Tapi kalau untuk basic hit yang ketiga Dia delay-nya sedikit lebih lama ya Jadi lebih cepat yang pertama dan yang kedua Kemudian kita lanjut ke d-hold-nya dari Eve ya Dia bakal masuk ke mode menembak seperti ini ya Jaraknya lumayan jauh Dan kalau udah ada musuh yang terdeteksi Dia aim-nya seperti ini Dan dia gak bakal nembak Sampai kita lepas detahannya Jadi kalau udah gue lepas detahannya Dia bakal nembak laser ke depan Dan itu akan menggunakan gauge sebanyak 20 Dan seperti yang dapat kalian lihat di bawah sini ya Dia ada gauge-nya 100 poin Dan setiap tembakan itu dia akan menggunakan 20 poin Dan bisa ditembak secara beruntun sampai 3 kali ya Dan ini pengisiannya juga lumayan cepat ya Gak terlalu lambat juga Dia bakal tetap mengisi Walaupun kita melakukan serangan Lompat ataupun juga bertahan ya Dia bakal tetap mengisi terus Dan karena ini mengisinya lumayan cepat Jadi bisa kita loop sampai 2 kali ya Seperti itu Jadi 3 kali tembakan Diloop 2 kali Dan gauge-nya sendiri disini tidak akan reset ya Walaupun kita sudah ganti hero Jadi kita walaupun swipe Disini gauge-nya bakal tetap terisi Jadi kalau kalian menggunakan hero ini Pastikan di awal match kalian sudah pakai hero-nya dulu Buat mengisi gauge-nya Kemudian untuk efek dari tembakannya sendiri ya Disini kalau kalian lihat pada saat gue menembak ke DFK Disini kan ada markingnya ya Ke DFK-nya Jadi siapapun yang terkena tembakan dari Eve Akan mendapatkan efek marking ini Dan ini ada beberapa efeknya ya Yang akan memberikan benefit lebih kepada Eve Benefit yang pertama adalah Jika Eve berada di area markingnya ini Eve bisa melakukan teleport ya Seperti ini Kalau menggunakan dash-nya Ini kalau kalian lihat ya Kita pada saat di luar area markingnya Kita bisa dash ya Seperti ini normal Tapi pada saat di dalam area markingnya Eve-nya bisa teleport disini Dan ini teleportnya juga lumayan cepat ya Karena kalau kalian perhatikan ini Kalau untuk dash-nya sendiri Dia nggak tembus sebenarnya Ya, nggak tembus Tapi kalau udah teleport Bisa tembus ke belakang seperti ini Kemudian juga efek yang kedua Seandainya kita dari jauh seperti ini ya Musuhnya asumsikan aja Misalkan udah kita tembak satu kali Kemudian musuhnya kabur gitu Nah, kita bisa pencet A ya A tahan Untuk teleport persis ke depan musuhnya Seperti itu Jadi, seberapa jauh pun musuhnya ya Selama markingnya masih ada Kita bisa teleport gitu Dan disini untuk markingnya sendiri Itu tidak terbatas ke satu hero saja Jadi, seandainya ada dua atau lebih hero ya Yang udah kena tembak Eve Itu semuanya bakal kena marking Dan untuk teleportnya sendiri Dia bakal teleport ke yang paling dekat Nah, kayak gini kan Yang paling dekat si vampir ya Kalau bot kan lebih jauh tuh jaraknya Jadi, kalau gue kesini ya Vampir Tapi kalau gue kesini Robot Selanjutnya kita bakal bahas Untuk yang drone ya Drone yang muncul dari basic attack-nya Eve ini Jadi, untuk dronenya ini Sebenarnya ada memiliki efek khusus ya Tadi gak gue bahas Karena ini berhubungan dengan De-hold-nya Atau de-tahannya ya Jadi, kalau dronenya ini aktif ya Misalkan sekarang kan nih Gue ada 5 drone Dan gue pada saat melakukan tembakan Ke dev-key seperti ini Hit-nya jadi double Jadi, drone yang tadi muncul Itu bakal menembak juga ke dev-key Jadi, totalnya misalkan gue tembak 3 kali Itu jadi 6 hit Nah, seperti itu Dan juga damage-nya jadi double Karena literally jadi ada 2 tembakannya langsung gitu Yang kenanya berbarengan Dan ini damage-nya sakit banget Buat main Eve ya Itu kan gue ngelup 2 kali doang Udah kayak gitu damage-nya Udah setengah dev-key-nya Dan juga untuk laser dari yang dronenya ini Itu lebih cepat ya Daripada yang tembakan biasanya Karena kalau kalian perhatikan ya Ini kan untuk tembakan yang biasanya Itu lurus sebenarnya Ya, lurus seperti ini Dia sangat kaku Tapi untuk tembakan lasernya Dia elastis Dan jauh lebih cepat Daripada yang tembakan biasanya Dan kalau kalian lihat ya Ini laser dari dronenya juga Lumayan keren sebenarnya ya Lihat nih Hit gue dari yang laser basic-nya ya Yang laser basic-nya ini lurus Gak kena Tapi kalau laser yang dari Dronenya ini Dia kena Dia karena sistemnya aiming Ada homing-nya ya Nah, seperti itu Jadi, walaupun musuh udah kena ground Tapi kalau sempat ter-aim Dan juga sempat ditembak Dia bakal kena terus Dia bakal ngejar Dan ini Kalau buat musuh yang lari ya Asumsikan musuhnya lari-lari Di depan kalian Nah, pada saat kalian lakukan aiming Itu biasanya tembakan kita yang biasa Gak bakal tembus Tapi untuk laser yang dari dronenya itu Bakal kena Dan itu ngejarnya lumayan cepat Jadi, walaupun musuh speed chat tinggi Atau gimana gitu kan Lari-lari Biasanya Bakal tetap kena gitu Buat dronenya Walaupun kadang-kadang masih bisa lepas Tapi kemungkinan besar Tetap kena Dan tentunya Kalau udah kena marking Ya, kalian tinggal teleport gitu kan Tinggal teleport Terus di-pressure lagi Seperti ini Karena Tujuan dari main Eve itu Seperti ini sebenernya Oke, kita selanjutnya lanjut dulu ke air attack ya Jadi disini Eve juga ada air attack-nya Dua hit ya Cukup simple Seperti ini Untuk hit yang pertamanya Seperti ini ya Itu hit block-nya agak sedikit aneh Tapi itu vein ya Half vein Kemudian untuk hit keduanya Seperti ini Itu half vein juga Dan kalau kena dua kali Bisa vein seperti itu Tapi itu Jujur ya Itu sangat susah sebenernya Sangat susah sampai bisa terjadi seperti itu Karena untuk hit block-nya sendiri Disini Cukup aneh sebenernya Agak awkward ya Tapi kalau bisa kena dua kali Bakal vein seperti tadi Dan tentunya kalian juga bisa melakukan tembakan ya Di udara seperti ini Jadi pada saat lompat bisa nembak ya Dan juga kalian bisa kombinasikan Misalkan hit pertama dulu seperti ini Terus nembak Bisa juga Tapi gak terlalu efektif sih Tapi biasanya Langsung nembak aja gitu Tiga kali Jadi sama seperti yang dehout-nya Tiga kali Untuk yang di air attack-nya Juga bisa tiga kali Dan efeknya juga sama ya Kalau untuk air attack-nya itu Bisa ngasih drone juga ya Setiap hit-nya Untuk kan ada tiga drone Dan juga untuk tembakan sendiri Juga bisa Nembak drone-nya juga Jadi sama persis Seperti versi dehout yang biasa Dan air attack-nya sendiri Kalau kena musuh di udara Seperti ini Jadi Apa ya Kalau menurut gue Biasa aja sih Kalau untuk yang versi Air attack-nya ini ya Jadi lebih bagus yang versi tembak-nya aja Oke selanjutnya Weapon skill dari Eve ya Disini kalau kalian liat ya Disini weapon skill-nya gak aktif ya Gue pencet SD pun gak bisa Jadi untuk weapon skill-nya sendiri Disini ada kriterianya ya Jadi ada syarat untuk penggunaannya Yaitu adalah Kita harus memiliki 5 drone ya Ready pada saat Ingin menggunakan skill weapon-nya ini Ini seperti yang dapat kalian liat ya Ini kan sekarang udah ada drone-nya 5 Dan skill weapon-nya sekarang aktif Dan untuk skill weapon-nya sendiri Efeknya seperti ini Nah dan selesai Jadi untuk skill weapon-nya sendiri Itu mirip seperti Skill weapon-nya destroyer ya Jadi kalian bisa spam pencet D Dan dia bakal nembak seperti ini Dan efek dari laser-nya itu Juga bakal ngasih marking Seperti ini Dan skill weapon-nya ini Juga bisa nge-hit musuh Yang udah kena ground ya Jadi kalau musuh udah jatuh Seperti ini Masih bisa di-hit ya Karena dia sifatnya aiming Selanjutnya armor Ini armor-nya cukup keren ya Jadi kalau kita pakai Armor-nya seperti ini Kita bakal mengeluarkan Tiga drone disini Yang standby di hero kita Disini juga ada Gage-nya tiga Dan ini cara penggunanya Cukup simple Karena tinggal pencet ASD lagi ya Seperti ini Jadi kalau kalian pencet ASD Dia bakal nembak laser-nya Seperti ini Dan ini laser-nya lebih homing ya Daripada laser yang dari Drone passive ini Karena kalau untuk yang Drone passive ya Kalau musuh di belakang seperti ini Dia gak bakal nembak ya Gak bakal menembakkan laser-nya Tapi kalau untuk yang armor Walaupun kita Arahnya terbalik seperti ini ya Musuhnya ada di belakang gitu Tapi laser-nya lebih Apa ya Lebih fleksibel gitu Jadi lebih fleksibel untuk Mencari musuh yang terdekat Dan tentunya untuk Laser-nya ini Dia juga ground hit ya Jadi misalkan musuh udah jatuh ya Misalkan seperti ini Gue jatuhin dulu ya Terus gue pencet ASD Itu bakal Nge-hit ground Dan juga bakal Lifter musuhnya sedikit ya Dan yang menarik dari armor-nya ini Adalah penggunaan dari Skill-nya sendiri Itu bisa dilakukan pada saat Kondisi apapun ya Intinya yang penting adalah Kalian sudah melakukan Summon laser-nya ini Jadi walaupun karakter kalian jatuh Atau misalkan terkena hit Dan semacamnya Kalian tetap bisa aktifkan skill-nya gitu Tapi seperti yang gue bilang tadi Kita harus keluarkan drone-nya dulu Karena Kalau kondisi drone-nya belum aktif ya Ini gak bisa dipakai Karena dia bukan gear counter Jadi pastikan Drone-nya keluar dulu Baru kita bisa melakukan Tembakan laser-nya seperti ini Kemudian skill helm Disini cukup simple ya Kita bakal Teleport seperti ini ya Ada Magic circle-nya Kalau kita pencet D Kita bakal teleport Dan juga menembakkan laser Ke musuh yang Terdekat Jadi Sangat simple efeknya Sangat simple Tapi efektif Karena laser-nya itu juga Hit ground sebenarnya Dan juga Knockback-nya juga lumayan Dan menurut gue Ini sangat cocok Buat jadi gear DT ya Dan sekarang kita lanjut Ke skill aksesorisnya yang terakhir Ini Termasuk gear yang Udah cukup lama sebenarnya Ip sniper Jadi kalau kita pakai skill-nya Kita bakal masuk ke mode Menembak seperti ini ya Mode sniper Disini kita bisa rolling Dan disini Kalau kalian lihat ya Disini kan ada 2 pelurunya Dan disini ada beberapa fungsi Yang pertama yang simple ya Kalau kita pencet D aja Dia bakal menembak seperti itu ya Tapi Kalau kita pencet D tahan Nah disini laser-nya bakal nambah nih Di karakter kita Kalau kalian lihat ya Sampai 5 laser Dan kalau kalian lepas itu Lasernya Pelurunya lebih banyak Dan tentunya Walaupun laser-nya udah banyak ya Kalian tetap bisa rolling Seperti ini Dan kalau udah Posisinya tepat Kalian lepas aja Tinggal tembakan lasernya lagi Jadi Ini juga lumayan ya Buat gear DT Tapi Karena gear-gear sekarang udah Lebih seram ya Buat DT Kalau zaman dulu sih Masih lumayan sih Gear ini Tapi sekarang kayaknya udah Ketinggalan zaman gitu ya Anyway gue rasa cukup dulu Dari gue di video kali ini Untuk review hero Eve Dan disini mungkin videonya Gak terlalu panjang ya Karena untuk hero-nya sendiri Disini sebenarnya cukup simple ya Mekaniknya gak terlalu ribet Dan juga yang terpenting Kalau menurut gue ya Dari Eve itu Adalah pressure sebenarnya Jadi Selama musuh udah kena marking Diusahakan mainnya seperti ini Karena kebanyakan musuh Biasanya gak bisa kabul Kalau udah kena kayak gini Dan damage-nya itu Seperti yang dapat kalian lihat Ya itu Cepet banget sih Dan gue sarankan Kalau kalian punya hero ini Itu upgrade-nya ke attack ya Terima kasih buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai akhir Dan jangan lupa like Dan subscribe Kalau kalian belum Dan seperti biasa Sampai jumpa di video berikutnya Have a nice day Sub indo by broth3rmax